Alkitab Dalam Hati Sahabat Alkitab, di era digital ini kita sangat terbantu dengan adanya Alkitab dalam handphone, apalagi bila Alkitab tersebut ada dalam hati. Itulah yang Tuhan kerjakan di perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Dia menulis hukum-hukumnya dalam hati setiap orang percaya kepadanya, seperti yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 33-34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh tawratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka, Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan, Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Secara sederhana, kumpulan kitab-kitab suci di dalam Alkitab terbagi menjadi dua kelompok besar. Di bagian awal ada perjanjian lama, Yaitu yang ditulis sebelum Yesus Kristus lahir, Biasa disingkat PL. Bagian selanjutnya adalah perjanjian baru, Biasa disingkat PB, Yaitu yang ditulis setelah kelahiran Yesus Kristus. Di dalam PL, nampaknya Tuhan banyak menuntut, Ditandai dengan penuhnya aturan-aturan, Kewajiban-kewajiban, Ancaman-ancaman, Sepertinya bentuk legalisme. Memberi penekanan pada perbuatan luar. Namun, Tuhan yang sama dalam PB, Menunjukkan bahwa, Perubahan hati setiap pribadi yang dari dalam keluar itulah yang terutama. Nah sahabat, Bagaimana caranya mengalami perubahan hati? Satu hal penting yang perlu diterapkan adalah perubahan hati tersebut berpusat pada Tuhan, Rohnya yang kudus. Tuhanlah yang sanggup mengubah hati orang. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, Maka, Merenungkan dan melakukan isi Alkitab adalah syarat mutlak perubahan hati. Ada orang yang cepat tanggap, Namun ada pula yang perlu waktu, Atau bahkan perlu proses yang keras. Setiap orang akan berubah hatinya sesuai dengan respon masing-masing terhadap isi Alkitab. Tiap kali kita bersama mengikuti sakramen perjamuan kudus, Kita diingatkan bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan awal, Perjanjian baru dalam hidup kita. Saat kita menerima karya salib Kristus, Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Alkitab dituliskan dalam hati kita olehnya. Hal inilah yang membuat kita menyadari dosa-dosa sudah diampuni, Sehingga setiap kita memutuskan untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Pada gilirannya, Hasil kita membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam Alkitab, Kita akan bangkit mengalami perubahan hati. Sahabat Alkitab, Di tengah kesibukan sehari-hari dan waktu hidup kita yang terbatas, Anda dapat menikmati renungan singkat Alkitab 1 menit di channel Youtube ini. Silahkan follow dan komen jika suka, Like dan share kepada keluarga dan kenalan Anda, Tuhan Yesus mengasihimu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.